Halo people with the spirit of learning jadi kemarin saya sudah kasih tugas kepada kalian untuk mengubah data-data yang ada disini sesuai dengan desain di Figma kebetulan saya sendiri juga belum mengubahnya ya jadi nanti bisa kita ubah tapi untuk kali ini kita akan fokus kepada AI automation dan saya harap teman-teman sudah mengubah kontennya ya dari yang customisable sama dengan juga autoscaling dan untuk yang automation disini kita pilih aja kita seleksi lalu kita akan mendapatkan sebuah background color disini ada kode hex ya 080C2E nah disini setelah itu kita pilih yang bagian ketiga berarti yang disini nih kita ganti dulu aja namanya menjadi AI automation lalu textnya berwarna putih text white oke selanjutnya di bagian background white ini kita akan menggunakan arbitrary value sehingga dia hasilnya seperti ini warna indigo tapi dia gak begitu gelap ya jadi kita menggunakan arbitrary value nah selanjutnya untuk yang bagian bawahnya dia masih menggunakan sorry kode warnanya berbeda juga ya tidak menggunakan text gray jadi disini kita menggunakan arbitrary value oke sekarang kita coba lihat kembali dan dia sudah memiliki warna yang berbeda sekarang kita hanya perlu mengganti warna di bawahnya oke sudah hampir mendekati ya nah untuk bagian svg nya kita perlu copy kembali jadi disini kita copy sebagai svg setelah itu kita paste kita replace svg yang sekarang menggunakan yang baru oke disini kita sudah mendapatkan sebuah card yang berbeda jadi hanya karena mengubah sedikit warna pengguna itu jadi bisa lebih aware oh ternyata yang di highlight itu adalah AI automation karena kita ingin menjual itu pada perusahaan wisoft oke jadi sekarang kan jamannya AI nah perlu kita highlight dan ada satu elemen penting yang belum kita kerjakan yaitu adalah di bagian shadow di belakangnya kenapa kita perlu shadow ini karena dia agak terlihat lebih mewah ya coba kalian lihat dari jauh itu terasa lebih mewah ya jadi kita perlu copy aja kita copy sebagai svg aja kebetulan di figma kita juga bisa mengaktifkan developer mode ya disini kita bisa copy svg nya di sebelah kanan ini ada atau mungkin klik kanan aja copy as svg seperti itu jadi memang figma sangat memudahkan kita ya untuk mengerjakan sebuah desain website yang cukup kompleks nah untuk bagian bagian shadow di belakangnya akan kita letakkan di bawah learn more oke seperti ini dan kalau kita preview tampilannya seperti ini karena seharusnya kalau di figma dia ini tampilannya sebagai absolute ya jadi kalau kita lihat disini posisinya sebagai absolute dan di tailwind kita perlu melakukan hal tersebut jadi pertama kita bikin kelas baru aja absolute seperti ini lalu kita lihat dia topnya itu sekitar 20 berarti disini kita kasih aja top 5 nah untuk bagian svg nya ini bisa kita letakkan di dalam absolute seperti ini lalu setelah itu untuk yang bagian ahref sampai dengan div dan juga svg ini bisa sebentar kalau kita coba tambahin relatif ya kita tambahin relatif dulu dia bisa gak oke tapi sayangnya dia posisinya ada di atas text kalau misalnya kita pindahkan si svg nya ini shadow nya kita coba pindahkan di bagian atas oke dia tetap berada di atasnya jadi sebenarnya kita perlu membungkus bagian svg ai automation dan juga learn more kita cut dulu kita bungkus dengan z index 10 sehingga dia posisinya akan berada di atasnya kurang lebih seperti ini oke karena dia dibungkus flex nya hilang ya jadi perlu kita tambahkan flex kembali disini kita bisa copy aja sampai sini dan kita letakkan pada pembungkus dari konten yang text itu sekarang udah lebih rapi dan di bagian absolute yang shadow tadi kita atur write nya mungkin sekitar 5 sehingga dia akan berada di sebelah kanan seperti ini oke jadi kalau kita lihat kembali dia harusnya agak ke atas ya berarti top nya jangan 5 mungkin 3 nah seperti ini oke ini sudah hampir mirip ya dan ini hasilnya cukup bagus kenapa dia agak berbeda disini dia agak panjang ke bawah karena grid yang digunakan itu lebih sempit jadi kalau misalnya kita coba inspect ya kita coba inspect nah dia akan mengecil seperti ini jadi kita gak harus benar-benar 100% perfect dengan ada yang di figma tapi setidaknya sudah hampir mirip seperti yang kita lakukan saat ini oke jadi begitulah cara penggunaan dari absolute dan juga z-index ya z-index itu susunan layer jadi kalau z-index 10 berarti dia 10 di atas dari layer di bawahnya seperti itu jadi saling tiban kalau teman-teman mau bikin sebuah teks di bawah shadow berarti negatif z-index 10 seperti itu sekarang kita akan coba melakukan sedikit rapihin lagi saya berharap bahwa kita masih bisa setidaknya sama persis disini kalau kita lihat dia padding kirinya 24 padding atasnya 30 padding y-nya nah kalau kita lihat disini dia padding-nya cuma 20 berarti kita harusnya bisa masukin sekitar 30 lah ya mungkin 7 nah kalau kita masukin 7 terus disini kalau 8 coba nah ternyata kalau dia pakai padding-nya 8 itu lebih tinggi seperti ini hasilnya lebih persis lebih sama persis dengan yang ada di figma berarti kesimpulannya kita bisa mengubah seluruh padding yang ada pada card itu dari 5 menjadi 8 sekarang kita coba ubah dulu kita coba simpan dan hasilnya seperti ini oke tapi sayangnya disini menjadi menjadi 3 baris seharusnya 2 baris berarti untuk padding left nya itu kita harus kurangin nah daripada kita menggunakan P8 dimana kita mengatur keseluruhan padding di dalam card tersebut menjadi 8 kita atur kita ganti jadi PY berarti kita hanya mengatur padding atas bawahnya aja menjadi 30 oke sehingga dia akan tetap 2 baris seperti ini cuman perlu kita berikan padding kanan kirinya yaitu PX PX nya sekitar 5 aja menjadi 20 nah sehingga sekarang tampilannya menjadi lebih baik lagi seperti ini nah kalau kita lihat disini di bagian flex ini dia atas bawahnya gak rata jadi mungkin gap ini kita naikin lagi ke 8 sehingga dia lebih rapi lagi seperti ini nah berarti kesimpulannya adalah disini kita perlu menggunakan seperti ini ini saya memberikan demonstration ya sebuah contoh gimana kalau kita salah menggunakan class name di telwin selama kita belum menggunakan javascript kita belum dapat melakukan perulangan jadi kalau satu card ya satu komponen card nya itu salah kelas kita harus ubah kepada ratusan card lainnya kecuali kita ngoding pakai telwin css nya udah di dalam framework javascript jadi kita bisa menggunakan metode reusable components seperti itu nah jadi untuk sekarang buat pembelajaran aja inilah enaknya pakai telwin css kalau kita belum pakai javascript ya tapi kalau pakai javascript lebih enak lagi karena tinggal kita ulang ulang aja oke sekarang yang bagian ini belum ya ini udah background white udah sekarang flex nya berbeda disini oke sekarang udah rapi ya jadi lebih sama persis dengan ada yang di figma beri 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 sub indo by broth3rmax